Intro Operasi Tumpas Narko Balsemeru dilakukan Polres Kediri Kota mulai 24 Agustus hingga 4 September 2020 berhasil mengungkap 8 kasus dengan 11 tersangka dengan barang bukti 7,73 gram sabu-sabu dan 1.508 butir pil double L Selain itu Polres Kediri Kota juga menggelar operasi sikat narkoba Kediri atau Sinardi yang dilakukan mulai 5 hingga 13 September Dari hasil operasi Sinardi, Polres Kediri Kota mengungkap 18 kasus dengan 18 tersangka barang bukti yang berhasil disita narkotika jenis sabu-sabu seberat 43,1 gram Selain narkotika jenis sabu juga berhasil disita 28.000 lebih pil double L sehingga total keseluruhan kasus yang berhasil diungkap dalam operasi Tumpas Meru dan sikat narkoba Kediri sebanyak 26 kasus dengan 29 tersangka Sedangkan barang bukti sebanyak 50,79 gram sabu dan 30.000 lebih pil double L AKBP Miko Indrayana, Kapolres Kediri Kota mengatakan peredaran narkotika di Kota Kediri masih cukup tinggi sehingga Polres Kediri Kota tetap melakukan penyelidikan dan pemberantasan narkoba di wilayahnya ini merupakan rangkaian kegiatan operasi Tumpas narkoba yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus hingga 4 September serta lanjutan kegiatan operasi tersebut kita laksanakan kegiatan sinardi atau sikat narkoba Kediri yang dilaksanakan dari tanggal 5 September hingga 13 September dari pelaksanaan operasi keduanya kita telah melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus sebanyak 26 kasus dimana tersangka yang kita amankan adalah 29 tersangka dengan barang kupi yang kita amankan yang sabi-sabu seberat 50,79 gram 50,79 gram sabi-sabu serta 30.309 pil double L Kapolres Kediri Kota menambahkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi pada kepolisian sangat membantu dalam mengungkapkan peredaran narkoba sehingga Polres Kediri Kota bisa langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dari Kediri Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan